catatan saya sudah saya jelaskan bahwa itu adalah Wax pada tanggal 24 Februari 2024 dan mas Hasto ketika diwawancara ohli liputan 6.com tanggal 16 Maret 2024 kira-kira hampir satu bulan kemudian itu masih mengutip atau masih menganggap bahwa saya tahu hasil Pilpres padahal jelas-jelas itu adalah Wax yang beredar di Twitter dan sudah saya jelaskan dan saya sudah bantah secara lengkap melalui media masa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat beropokan kukil semuanya sehat ya untuk hari ini ya Pak Hasto yang masih ingat kan yang kemarin rame soal drama Pak Hasto yang katanya kedinginan lah apalah dipanggil KPK dipanggil polisi yang menurut Pak Hasto dan kawan-kawan ini adalah kriminalisasi karena telah mengkritik Pak Jokowi namun M Khoderi memberikan pengakuan yang mengejutkannya nah seperti apa sih videonya langsung saja kita reaksin bersama-sama video berikut ini dan terakhir gitu kan soal pemeriksaan saya kan juga pernah diperiksa KPK terkait Bupati Bajar Negara saya tahu bahwa hasilnya sana dingin maka apa yang terjadi dilihat foto-fotonya saya pakai jaket musim dingin dari Eropa Pak dan saya waktu itu datang jam 10 sampai jam 8 malam bahkan itu CCTV-nya bisa dicek saya tidur 2 jam disitu waktu makan siang saya karena yang lain pada makan siang saya puasai saya tidur disitu dan bisa tidur beneran jadi dinikmati aja gitu dan saya karena yakin juga tidak ada masalah karena itu saya lawyer bapaknya anaknya urusannya sendiri dan bisa saya berikan itu pertanyaannya hanya 11 juga gitu gak panjang-panjang jadi sebenarnya ya suatu hal yang biasa aja bagi saya gitu kalau diperiksa KPK pun juga santai-santai aja nyaman-nyaman aja nyambungnya begini tadi seorang sekjen PDI perjuangan 4 jam di dalam ruang tunggu KPK atau ruang interogasi KPK nanti mungkin dijelaskan oleh Bang Praswat ya biasanya memang begitu atau kenapa harus begitu tapi saya punya pengalaman yang mengindikasikan bahwa ya untung sekjen PDI perjuangan 4 jam karena kalau bukan sekjen PDI perjuangan 9 jam Bang ya saya punya teman kenalan yang menunggu itu 9 jam di dalam ya dan proses BAP nya sendiri atau pertanyaannya mungkin cuma sekitar 1 jam saja tersangka kali kalau ini baru saksi 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 jadi saksi juga Bang jadi 4 jam terlalu lama kalau bukan sekjen PDI perjuangan 9 jam yang kedua HP nya juga dipinjem tuh gak disita tapi dilihat-lihat dibaca-baca isinya nah jadi poinnya adalah terdiam pengacaranya karena tadi Bang Deddy mengingatkan 5 tahun lagi siapa tau yang dipanggil adalah Adi Armando atau M Kodari mumpung belum kejadian tolong revisi undang-undang KPK supaya lebih menjamin hak azazi manusia begitu Bang Praswat peristiwa Harun Masiku ini masih koma belum titik karena orangnya belum ditangkap sehingga keseluruhan kasus ini sebetulnya memang belum final nah itu satu nah yang kedua mengenai kasus pemanggilan di Polda karena ini kan sebetulnya kalau kita bicara Mas Hasto ini kan ada 2 kasus ya pertama yang di KPK terkait dengan Harun Masiku yang kedua yang terkait dengan Polda berkaitan dengan penyebaran kabar bohong ya atau hoax nah disini saya kan kemarin disampaikan bahwa Mas Hasto ini kira-kira mengatakan bahwa ya menyatakan pendapat tidak boleh dikriminalisasi saya setuju dengan pendapat itu menyatakan pendapat tidak bisa dikriminalisasi tetapi saya melihat poinnya justru bukan pada aspek menyampaikan pendapatnya tetapi pada menyebarkan berita bohong atau hoax yang bisa menimbulkan kerusuhan di masyarakat jadi tadi Bang Patra mengutip pasal 1.60 ya KUHP tapi sebetulnya juga ada pasal yang terkait dengan undang-undang ITE pasal 2.8 ayat 3 bunyinya setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat dan pasal 4.5 A ayat 3 setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagai mana dimaksud dalam pasal 2.8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah nah Pak ini saya agak agak merasa agak setuju dengan pendapat ini karena memang di beberapa kesempatan yang saya ingat ya di liputan enam.com kemudian di satu lagi media saya lupa media mana apakah di AINews kalau tidak salah Mas Hasto itu memang menyebut saya asli menyebut nama Muhammad Qodari sebagai orang yang mengetahui hasil Pilpres 2024 nah itu adalah berita bohong itu adalah hoax karena saya tidak pernah mengetahui hasil Pilpres 2024 pada tanggal 14 Februari nah saya melihat bahwa Mas Hasto mengutip hoax yang beredar di media sosial X jadi sekitar bulan Februari akhir saya tidak ingat tanggalnya berapa begitu nama saya sempat trending di X karena ada postingan dari akun Yurisa Samosir ya yang menampilkan ceramah saya di DPD Partai Golkar Jakarta pada tanggal 5 Januari 2023 yang sedang membahas hasil survei Pilpres di Jakarta di mana saya mengutip data dari lembaga survei polling institut yang surveinya dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 19 Desember 2023 nah saya mengutip data 1519 Desember khusus di wilayah DKI Jakarta temuan polling institut itu Anies Muhaimin 27% Ganjar Mahfud 16,9% nah oleh akun Yurisa ini Bang Ade disebutlah saya atau di konstruksi bahwa saya itu sudah mengetahui dan merencanakan merencanakan kecurangan atau merencanakan hasil Pilpres tanggal 14 Februari itu gitu kebetulan hasil Pilpres 2014 eh sorry 2024 14 Februari 2024 sebagaimana diumumkan oleh KPU Ganjar Mahfudnya 16, sekian-sekian persen pada waktu itu ya itu jadi dalam dalam akun Yurisa Samosin itu memang disebutkan bahwa kok sudah tahu ya rapat internal bocor 5 Januari sudah tahu hasil Pilpres 2014 2014 eh eh 2024 14 Februari 2024 nah ini sudah saya jawab di media masa karena ditanya oleh teman-teman wartawan seingat saya catatan saya sudah saya jelaskan bahwa itu adalah waks pada tanggal 24 Februari 2024 dan Mas Hasto ketika diwawancara ahli liputan 6.com tanggal 16 Maret 2024 kira-kira hampir satu bulan kemudian itu masih mengutip atau masih menganggap bahwa saya tahu hasil Pilpres 2024 itu Bang itu padahal jelas-jelas itu adalah waks yang beredar di Twitter dan sudah saya jelaskan dan saya sudah bantah secara lengkap melalui media masa terima kasih